Selamat datang di Kampung Matva atau Majelis Taklim Fardu Ain Indonesia. Terletak di Desa Telaga Said, Kecamatan Seilepan Langkat, Sumatera Utara, kampung yang berdiri sejak 2012 ini memiliki penduduk 1.500 jiwa. Mereka berasal dari berbagai suku bangsa diantaranya Padang, Batak, Jawa, dan Karu. Ada yang istimewa dengan kampung ini. Warga di kampung ini bekerja dengan memanfaatkan sumber daya alam. Mereka tidak digaji, namun hasil pekerjaan sepenuhnya diserahkan ke Bayi Tulmal atau Kas Kampung untuk mensejahterakan seluruh kampung. Salah satu pemanfaatan sumber daya alam di sini adalah pengeboran minyak bumi pada lahan seluas 16 hektare ini. Pengeborannya dilakukan secara tradisional. Kalau satu titik minyak itu bisa menghasilkan kita, ya tergantung memang rezeki kita ya. Karena kita kandungan tanah itu kan kita gak tahu berapa banyak minyak di bawah itu. Dan juga di dalam itu kan terkadang dia mau nyembur, mau banyak juga minyaknya. Nah, kalau memang sedikit-sedikit begitu, ada yang 5 liter, 10 liter, bersumur. Ada yang setengah jeregen, sekitar 20 liter. Minyak bumi yang diperoleh kemudian dijual kepada agen yang disebut Along-Along. Mereka membeli minyak bumi dengan datang langsung ke lokasi pengeboran. Perhari masih dapatlah 7 jeregen, 1 trip lah. Dengan harga Rp30, saya buang ke tempat masaan Rp150 lah, tempat agen saya buang. Kami cuma angkat, antar, udah, terima uang, udah. Apa sendiri udah berapa lama bang jadi Along-Along? Kurang lebih 4 tahun lah. Selain pengeboran minyak, cara menopang perekonomian penduduk kampung ini adalah dengan beternak, bertani, hingga berdagang di pasar. Salah satu fasilitas gratis yang dapat dirasakan warga desa ini adalah sekolah gratis. Dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Karena semua pekerjaan dilakukan dengan ikhlas, kampung ini pun sering disebut sebagai kampung kasih sayang. Kampung ini didirikan untuk mengamalkan salah satu ajaran Islam, yaitu menyebarkan kasih sayang agar warganya rukun dan damai. Jadi sebenarnya konsep yang kita buat ini seperti yang kita lihat di negara Indonesia ini, sistem demokrasi, maka kita pun harus terapkan itu. Jadi demokrasi itu dari rakyat yang mengolah rakyat dan hasilnya juga untuk rakyat. Jadi mereka kumpulkan harta benda mereka menjadi satu, kemudian mereka olah harta itu dengan membagai usaha, kemudian hasil dari usaha itu mereka satukan lagi. Dan inilah untuk mencukupi kebutuhan mereka di sini, dari sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Nah semuanya dari hasil itu kita seluruhkan. Selain sekolah, fasilitas gratis yang didapat warga kampung ini adalah kesehatan. Terdapat dokter umum, dokter gigi, hingga bidan. Keunikan kampung ini pun jadi mahannya tersendiri bagi para wisatawan. Irwan Syahputra Nasution melaporkan untuk NET.